Shalom, Puji Tuhan, mengasihi itulah doa kita. Dunia kita sekarang sangat terpuruk, penuh dengan kekacauan, kejahatan, kebencian, dan pembinasaan. Kalau kita melihat televisi hari-hari ini sudah sekalian, maka di Syria orang-orang lari dari negerinya, di Irak, gara-gara perang saudara ISIS mengamuk. Lalu televisi menyiarkan, sudah sekalian bagaimana manusia lari, menyeberang laut, kapalnya tenggelam, beratus-ratus terkapar. Anak-anak kecil sudah sekalian, remaja orang tua mati sudah sekalian, di pantai-pantai Eropa. Di Hongaria, mereka lari dengan kereta api, tapi pemerintah Hongaria tidak menerima dia dengan baik. Mereka mau bunuh diri di rail kereta api. Seorang ayah memeluk istrinya, dan istrinya memeluk anak bayinya, berbaring di rail kereta api, siap untuk mati, bunuh diri. Kita bersyukur, papa, mama, anak, kumpul dalam satu keluarga seperti malam ini. Dunia kita penuh kegoncangan, tapi Tuhan beri kita kedamaian. Mengasihi, itulah harapan dan doa kita dalam Markus 12 ayat yang ke-30 dan ke-31. Kita tahu sudah sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu, dan dengan sekenap akal budimu, dan dengan sekenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Seluruh muka bumi, hal yang terpenting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kepada siapa kita harus mengasihi sesama, mengasihi Tuhan itu hukum yang pertama. Tapi hukum yang kedua adalah antara kita, sesama manusia. Siapa sesama manusia itu menurut urutannya, itu yang disebut hirahi. Hirahi itu adalah susunan tingkatan-tingkatan manusia. Siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, siapa yang lebih kecil. Kolose 3, 18 hingga 21 disebutkan begini. Kolose 3, ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suami di atas, nomor dua istri, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Terus, hai suami-suami, kasihilah istrimu, suami di atas, untuk mengasihi istrinya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Terus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Papa nomor satu, mama nomor dua, anak-anak nomor tiga. Dua puluh satu, hai bapak-bapak, Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Paling tinggi, papa. Nomor dua, mama. Nomor tiga, anak-anak. Tapi si papa ini yang paling tinggi, dalam membimbing, dalam mendidik anak-anaknya, jangan menyakiti hati anak-anaknya. Nah, kalau kita melakukan perintah itu, anak-anak dengar baik-baik, hormati mama, hormati papa. Lalu ayat dua puluh empat dan dua puluh lima, itu diberitahu. Kamu tahu bahwa dari Tuhan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Jadi kata Tuhan, kalau kita mentah hati anak, hormat sama mama, sama papa, kamu dapat upah. Kamu dapat pahala. Tapi sebaliknya, ayat dua puluh lima dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau kita melanggar, kita berbuat kesalahan, Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan menghukum orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Bapaknya terhadap istri, terhadap anak, tidak boleh melanggar ketentuan Tuhan. Dan anak juga tidak boleh melanggar, harus menghormati ibunya, harus menghormati bapaknya. Nah, ini susunannya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, itu disebut hirarki. Sudah sekalian. Nah, bagaimana maksudnya kalau mengasihi itu, bagaimana sih? Roma pasal 12, ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului, memberi hormat. Nah, wujud kasih itu hormat dan sopan santun. Kalau orang mengasihi itu, mesti ada hormat. Yang tua ya tua, yang muda ya muda. Sopan santun, hormat itu. Mengapa banyak hidup orang berbeda? Berbeda itu tergantung dari adakah orang itu hidupnya penuh rasa hormat dan sopan santun. Orang yang tidak punya rasa hormat, tidak tahu sopan santun, tidak tahu bertenggang rasa, itu namanya disebut kurang ajar. Artinya kurang diajar. Itu sebabnya dunia ini jadi ribut dan rusak karena adanya orang-orang demikian. Kalau ada mesin, mesin itu dikasih oli, supaya lancar. Mesin jahit dikasih minyak, mesin mobil dikasih oli, ya top. Itu adalah oli mobil. Kalau dikasih oli lancar. Hidup manusia itu seringkali tidak tahu sopan santun, tidak tahu hormat. Anak kecil seringkali tidak tahu sopan santun sama orang tuanya, tidak tahu hormat sama orang tuanya, sama papa mama, sama oma. Hormat itu sopan santun. Wujud kasih kita itu hormat dan sopan santun. jangan kita merupakan orang yang tidak tahu aturan, melainkan orang yang punya oli kehidupan. hidupnya lancar. Hidupnya lancar. Kalau ada hidup kita yang kurang lancar, kurang dihargai, kurang dihormati, itu oleh karena tidak punya oli, tidak tahu tata kerama, sopan santun, tidak suka berterima kasih, suka menuntut. Nah orang macam begitu itu tadi pagi saya menerima SMS, itu bunyinya begini, rasa kesepian bukan karena seseorang hidup sebatang kara, bukan. temannya banyak, temannya banyak, saudaranya banyak, tapi kesepian. Kenapa? Karena ia hidup tidak mau berbagi diri. Hidupnya itu hanya untuk melayani dan mengasihi diri sendiri. Pasti orang demikian, saudara sekalian, akan kesepian. Itu seperti yang dikatakan oleh penghutbah pasal 4 ayat 7 dan 8, orang itu egois, berpusat diri, tanpa sadar orang lain meninggalkan dia. Tidak menghargai dia, tidak mengasihi dia, oleh karena orang-orang itu egocentris, egois, makanya dijauhi oleh semua orang. Ingat kesepian bukan karena seseorang hidup sebatang kara, tapi karena ia hidup tidak mau berbagi diri dengan orang lain. Semata mengambil untuk kepentingannya sendiri. Nah, untuk orang-orang yang tidak tahu aturan, maka itu Epesus 6 ayat 1 dan 3 menekankan kepada kita. demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Siapa yang di sini merasa dirinya anak, ngacung? Ya, saya juga ngacung. sebab semua kita punya bapak, punya ibu tau. Mesti hormat sama yang di atas. Ini perintah yang penting. Ini firman Tuhan. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah sepertinya yang penting. Epesus 2 mengatakan demikian, ayat 3, ya, Epesus 6 ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya ingat, saya bilang sama saudara-saudara, saya mau papa mama dipelihara oleh saya sampai beliau-beliau itu meninggal dunia. Itu niat hati saya kesampean. Mama saya meninggal 86, papa meninggal 83, makanya saya sekarang 76, masih segar. Ini oleh karena janji Tuhan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Anak-anak yang merasa anak-anak, siapa mau hidup berbahagia dan panjang umur, ngacung. Yang mau pendek umur, jangan. Oh, pada ngacung semua itu, panjang umur dan berbahagia, kata firman Tuhan. Nah, orang tua sekarang, ayat 4, dikatakan demikian. Pesos 6, ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, atau ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini katanya orang tua, papa, mama, boleh mendidik, boleh mengajar, tapi jangan bikin sakit hati. Ya. Nah, tetapi sudah sekarang kalau ada anaknya, nakal, tidak hormat, kurang ajar, tidak tahu aturan, tidak menghargai orang tua. Maka menurut Amsal Pasal yang ke-13, ayat yang ke-18, kemiskinan dan cemo'oh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. ini katanya kita harus menghargai didikan. Bahkan ayat berikutnya, dihajar, dididik, kalau anak-anak itu kurang hormat. Banyak orang pikir kasih sayang itu cuman ya nurutin saja. Keliru. Nabi-Nabi itu keras. kalau ada yang melanggar firman Tuhan, apalagi dalam hukum Taurat, keras. Jadi, orang tua itu boleh menghajar, tapi jangan menginginkan kematiannya. Kata ayat ini sudah sekalian. Mesti mengajarnya dengan kasih sayang. jadi setiap orang itu harus menghormati orang tuanya. Bukan saja orang tuanya, tetapi juga orang-orang yang lebih tua. Opa, oma, mak cok. Itu imamat 19 ayat 32 berkata begini. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang yang ubanan. Engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan alamu. Akulah Tuhan. Jadi pada yang lebih muda kita harus hormat, kita harus bangun berdiri, sopan santun ada saya dengar dan baca di koran ada orang bekelahi gara-gara sudah anak muda itu lewat di depan orang tua enggak ada sopan santunnya, enggak ada hormatnya. Jadi orang-orang di situ bilang jika bago ngaleos meneteh. Seperti babi hutan lagi lewat. Dia tersinggung lalu dipukulin sama orang di kampung. Itu karena orang tidak tahu aturan, kurang hormat. Tapi orang Kristen, orang yang dididik di dalam Tuhan itu harus menaruh hormat kepada orang tua. Siapa saja. Cucu saya tidak boleh marah dengan kata kasar kepada bibi. Enggak boleh. Saya minta dengan hormat seluruh jemaat gereja Bethel, anak-anaknya tidak boleh ngomong kasar. Karena si bibi pasti lebih tua daripadanya. Jadi dia itu orang tua. Paman itu juga orang tua. Jadi kita dihadapan orang apalagi ubanan, sudah ada ubannya. Harus kita meneruh hormat kepada orang tua. Dan diatasnya orang tua engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Akulah Allah Tuhan. Jadi susunannya anak ibu, bapak, diatas bapak, orang tua ubanan, diatas orang tua ubanan, Tuhan. Ayo semua kita mesti tidak boleh lupa untuk susunan ini sebab kalau kita berbuat salah kita dapat hukuman. Di dalam Amsal 20 ayat 20 di dunia ini banyak sekali orang yang memusuhi orang tuanya, benci orang tuanya. Siapa di sini anak yang benci orang tuanya? Coba ngacung. Wah, enggak ada semua ya. Bagus. Bagus. Semoga itu benar-benar dari dalam hati kita. tetapi lihat siapa yang mengutuki ayahnya, mengutuki ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Saudara-saudara, kalau pelita padam itu sudah gelap. Tapi kalau pada waktu gelap, padam lagi pelitanya itu namanya gelap pekat. Maksudnya orang yang ngutukin tidak hormat, kurang ajar sama orang tuanya itu besok hari depan hidupnya itu seperti ada kegelapan. Sudah itu pelitanya padam dengan kata lain orang itu sial. Nasibnya sial, tidak beruntung, makanya kalau kita mau sungguh-sungguh beruntung, tadi Ephesus 6 ayat 3 hormatilah, sopan santunlah, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya mau berbahagia. Saya mau panjang umur. Sebab itu saya usahakan hidup sangat menghormati Tuhan, sangat menghormati orang tua, saya menghormati oma saya yang dulu membesarkan saya secara iman. Dia suka menyanyi, kalau pagi-pagi oma saya nyanyi, bangunlah pagi-pagi rajinkan dirimu waktu tak lama lagi datanglah Tuhanmu. Waktu kecil saya kurang hormat. Kalau dibanguni nyanyi, ngomel tua bangka udah mau mati orang tidur nyanyi-nyanyi. Boleh gak gitu? Itu namanya kurang ajar. Saya dulu kurang ajar. Sebab waktu kecil belum kenal Tuhan Yesus. Oma nyanyi lagi, selagi siang hari rajinkan dirimu. Oma hebat. Kalau malam dia nyanyi, tinggal sertaku kawan yang kudus hampir malam jangan jalan terus. Tidak pertolongan hanya padamu. Silahkan Tuhan tinggal sertaku. Didoainya cucunya satu-satu. Didoainya cucunya. Papa saya belum kenal Tuhan. mama saya belum kenal Tuhan. Masih pasang Hyosua. Masih sembayangan Kong. Tapi oma saya satu itu hebat. Dia orang pertama dalam keluarga kami yang kenal Tuhan. Jadi saya dapat warisan dari oma. Tapi kemudian papa mama warisan sabar, warisan tegas, warisan disiplin, tapi warisan paling besar warisan kasih sayang. saya jadi manusia seperti saya jadi manusia sekarang, itu semua oleh kasih Tuhan, karena itu oma-oma mari berfungsi bagi anak cucumu, doakan dia. Nakal itu anak-anak, doakan dia. bapak-bapak sabar, didik dia dalam nasihat Tuhan. Ibu-ibu pandai-pandai bercerita, anak suka cerita. Mulai hari ini pergi ke toko buku besok, beli buku dongeng, ibu-ibu alangkah indahnya kalau jadi tukang dongeng. Aduh, oma, jadi tukang dongeng, cucu umum menunggu. Ibu, jadi tukang dongeng. Papa, jadilah pendidik yang baik, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Puji Tuhan, kita semua menyambut firman Tuhan dengan nyanyian kasih dari sorga. agar memenuhi hati saya. Jadi doa buat papa, doa buat mama, jangan seorang anak muda tidak berdoa untuk papanya. Kalau papanya suka kurang sabar, doain, jangan dimarahin, jangan disumpahin, jangan dikutukin. Orang yang nyumpahin, ngutukin, malah terkutuk. tetapi doain, jangan menuntut, tetapi menuntun. Mari kita menyanyi sama-sama, musik, kita datang kepada Tuhan. selamat menikmati.